Halo guys kembali lagi di channel gua Oke hari ini kita akan melanjutkan video yang kemarin kemarin kita udah mereview bisnet dan indihome tapi kali ini kita akan mereview bisnet doang karena si indihome gue sudah tidak pakai lagi kita lanjut saja pertama-tama untuk mengetes kecepatannya Oke biasa kita pakai baik hukla Oke Oh ya BTW ini bisnet udah gue pakai hampir dua bulan Oh ya untuk pembayaran pertamanya itu tar gua silat Nah ini dia nih biar pertama itu 498.000 ini ini udah dikenai biaya PPN dan materai untuk tes speednya Oke global extreme dan pasar bisnet seperti biasa go kita tes apakah kecepatannya menurun ataukah tetap segitu saja Oke pingnya lumayan gede ya seperti biasa lah pingnya gede tapi kecepatan downloadnya 94 95 Oke 94,69 untuk kecepatan uploadnya oke di sini kecepatan download dan uploadnya masih balance dia setelah itu kita akan lanjut eh kita tes upload ya di sini gua akan coba tes untuk upload kita ganti akun dulu upload video oke sebelumnya disini gue udah ada video ya yang berdurasi mana dia Oke di sini ya ini contohnya nah ini video ini videonya 19 menit 59 detik eh 20 menit kalau nggak salah ini 20 menit video gua sebelumnya Oke kita tes upload kita pakai versi klasik aja oke di sini kita cari file-nya dulu tadi kan oke ini dia yang tadi ya open Oke ini tes kecepatan uploadnya nah video ini berdurasi 20 menit Oke uploadnya ini udah sangat kencang kali 3 menit doang guys mungkin videonya akan berpercepat untuk hasil uploadnya oke ini dia hasilnya udah selesai ini cuma mebutuhkan waktu tiga menit untuk video yang durasi 20 menit bayangkan guys kalau durasi video kalian 5 menit atau 6 menit lah ya kita coba aja oke oke di sini kita batalkan upload video kita ulangin lagi upload video oke ya biasa upload dengan versi klasik nah disini gue ada video lagi nih Aduh bentar-bentar ini dia video yang tadi nah ini videonya 5 menit 5 menit 32 detik an oke ini kita sudah masukkan file nah ini cuma ada semenit guys ini cuma 20 detik an video 6 menit kita biarkan dah sebelah sini sekarang kita tes untuk kecepatan downloadnya jadi kita klik saja kita klik saja ya keluar lanjut sekarang ke bagian tes downloadnya disini gue akan ngetes dengan di id steam gue disini kita ke store nah kita di store ini kita oh disini mumpung ada winter sale jadi kita kembali kita inginkan beli game apa ya Oh kita nah game balap ini dia kau diskon ini harganya 7 si langsung aja kita beli oke udah selesai ini gamenya besar banget coy 94 giga oke tadi udah habis install sekarang kita tes untuk kecepatan downloadnya kecepatan downloadnya oke kita resul oke kita tunggu hai 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 Oh 7 jam 5 jam Oke naiknya menggeris mempasse 115-140 MB 2 jam guys Oke kita tunggu dulu nah ini gamenya udah selesai guys jadi tinggal di play aja yang tadi itu untuk hasil downloadnya Oh ya gua menerima email baru dari bisnet nah ini katanya di tahun 2020 bakalan ada layanan baru yaitu dari internet kecepatan 50 Mbps bakal di up menjadi 75 Mbps tapi harganya juga bakalan naik dari 300 sampai tiga jadi 325 nah disini ada listnya jadi kalian bisa lihat sendiri Oh ya ini biayanya nih belum termasuk VPN Oke mungkin sekian dulu dari review-review bisnet kali ini mungkin kalau kalian ada pertanyaan tulis di kolom komentar dan jangan lupa di like share dan di subscribe Oke thank you semuanya